Dari rekaman kamera pengawas terlihat dua orang pelaku begal menggunakan satu sepeda motor memepet seorang ibu rumah tangga bernama Sri Yani di jalan Bintara 4, Kelurahan Bintara, Kecamatan, Bekasi, Barat. Tepat di depan Masjid Jami Al-Hikmah, kedua pelaku merampas tas milik korban dan langsung kabur ke arah jalan Igusti, Ngurah Rai, Bekasi. Korban sempat mencoba mengejar pelaku namun sayang keduanya berhasil melarikan diri. Ironisnya, kejadian tersebut berjarak 300 meter dari rumah korban. Menurut suami korban, saat kejadian istrinya tersebut pulang berbelanja dari pasar keranji Kota Bekasi. Di perjalanan, korban dikuti pelaku dan tempat di Masjid Jami Al-Hikmah, tas korban dirampas hingga terputus. Akibatnya uang sisa belanja sebesar 1,6 juta rupiah dan dua unit handphone serta surat-surat penting lainnya dibawa kabur para pelaku yang diperkirakan masih berusia remaja. Pasar terus jalan sendiri? Jalan sendiri Pak. Biasanya berdua sama saya, cuman kebetulan saya kan masuk pagi ya hingga misalnya remaja. Nah lalu pas jalan itu gimana? Ya jalan pas posisi sepi, dipepet pakai motor merah, dua orang. Dua orang. Nah itu apa aja yang diambil? Kasusnya HP 2, duit sekitar 1,6 juta surat-surat. Korban pun telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bekasi Kota dan berharap para pelaku bisa segera tertangkap. Bunda penyelidikan lebih lanjut kasusnya kini ditangani Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota. Amarullah Badar TV Bekasi